Pak Hmm? Gorengannya nih, dimakan Panas ya, Pram? Ehh, justru enaknya pas panas Kalau dingin mah, udah ga enak Ini namanya bukan gorengan, ini namanya nanas Kok nanas? Tuh, tuh, tuh nanas, woh Tuh, tuh nanas, tuh Kalau tau nanas tau? Crispy ya? Oh, nanas ke nanas Cucu gimana? Gak tau Biasanya dia pau gorengan aja keluar Biasanya Kemarin aja, mobil tinja lewat, dia keluar Dia mau setor Nafsu makanya, terpanggil Itu dia tuh, panggil apa? Jok, Jok, Jok Gorengan, Jok Kenapa? Gorengan Gorengan, gorengan Sebenernya aku sedang sibuk, teman-teman Tumben Ini lo ada tau susur Ini tinggal, tinggal separuh nih Hmm, ada belanggeren Kok simpankan dulu, teman-teman? Mas, langka Kalau lagi lapar, terus nyimpenin Simpankan dulu lah Gak ada simpen-simpenan Kalau mau ke sini, kalau nggak Yowes, ente Emang kooperasi simpen bingin Tengah Cuk Kenapa? Ini lo gorengan Ehhh, na, simpankan saja lah Simpankan Yakin secah nanti ini Tahu susurnya, tak makannya Wuh, enaknya Wuh, panas Wuh, 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 wuh Rasanya nikmat, Jok Grem, kau punya dry kembang tidak? Kemaren ada, Jok Loh, sekarang? Udah layu Wah, si belinya aku membutuhkan Kunci Inggris Kau punya, Budam? Kemarin ada, Cuk Loh, sekarang? Dideportasi ke Jerman What? What? Apa? Kau punya apa? Gak punya apa-apa dia Kasian Merana pokoknya, Cuk Kamu jangan ngejek gitu sama temen Nanya punya apa Kalo berteman itu, Cuk Jangan berdasarkan dia punya apa Fokus Yang penting dia sayang sama kamu Pradiat Tanpa pamri Ini nanya punya punya apa Harusnya kamu tersinggung, Par Hah? Hah? Kamu tersinggung harusnya ditanyain punya apa Eh, teman-teman Bisa tolong pegangan ini si benteng, tidak? Gak bisa Aku sangat-sangat menanggung Tolong Sibuk, Cuk Ini tinggal dipegang si pintar saja Wah, gak sempat Keburu dingin gorengannya Tanganku kan Kupa minyak Aku juga Eh, gimana ya? Kamu lagi ngapain sih? Ini memasang sepion Sepion apa? Ya sepion mobil aku ini Udah, pasang sebelah aja Ya, juncing, Bram Lagi model, kan, Cuk? Tuh, ini pickup aku juga model 2012 Kau jelek Joknya cuma jok depan saja Ya kan pickup? Ya, maksudnya kan efektif begitu Emang kok dipasangin sepion mau diapain, Cuk? Ya, supaya saya padan dengan mobilnya Parwoto begitu Yang kemarin untuk mengajari seder itu Ya, jauh, Cuk Ya, tapi kan Mobilnya Parwoto itu spionnya dua Punya aku juga harus dua Merknya kan beda Ya, maksudnya kan sama-sama mobil Sama-sama nyaman begitu Nyamannya sih beda Lebih nyaman punya Parwoto dong Lo kan sama saja Beda, Cuk Kalau punya Parwoto ada AC-nya Kalau punya kamu Pakai kipas angin Udah gitu Kipas anginnya yang buat dipasang di ethernet Harusnya itu dipasangnya di kamar Bukan di mobil Tapi kan supaya tak kepanasan begitu Pada waktu juga sih Mobilnya tak pindah dipakai Iya, Par Tak pake kok Kapan? Mobil itu, Par Harganya mahal Aku beliin Supaya kamu tuh lancar nyupir Ini Malah gak pernah dipake Aku pake, Bram Kapan? Kalau belajar itu tak pake Sekarang udah bisa belum? Belum Ya makanya tiap hari belajar, Par Wah sibuk, Bram Kamu terakhir belajar kapan? Empat bulan yang lalu Tuh Kapan pinternya? Udah kursus saja kursus Hah? Apa mana kursus, Bram? Kursus nyetir, Par Aku jadwalnya padat Pagi Bangun, sholat Mandi Kalau Dermoma Sylvie belum bangun Aku nyiapin Sarapan Habis itu Nyiapin seragam sekolahnya mereka Habis itu lagi Tak bangunin mereka Tak mandiin Sikat gigi Sabunan Aduan Makein baju Dandani Sylvie Ngerol rambut Nyatok Pasang kitek Masangin sabuknya Darmo Itu bocah kan sampai sekarang masih belum bisa Iket sabuk, Bram Sepatu aja sering ketuker Kiri sama kanan Belum kalau dia mau olahraga Dadaknya pakai training Terus jadwalnya nganggup pomet Ben Jambule Orang kangenan Kok repot banget sih hidupmu Nggak repot, Bram Itu tuh Rutinitas sehari-hariku Nggak apa-apa Makanya kan aku bilang dulu Nggak percaya sih Udah Darmo sama Sylvie itu Dititipin aja ke TPA Beres Kok TPA, Bram? Tempat menitipan ayam Oh ada, Tom? Ada Ambilin brosurnya, Bram Beres Besok aku ambilin deh Nah itu aku selesai Biasanya itu setengah dua belas Eh? Kok lama amat? Emang berangkat sekolahnya jam berapa? Jam setengah tujuh Terus selama itu? Aku tidur Kamu nggak kuliah, Par? Mau jadi apa kamu, Par? Tujuan kamu mengkos di Jogja Kan buat kuliah Bukan buat ngurusin ayam sama tidur Betul kata Bram itu Loh, kok udah disini? Eh, itu sama yang ambil gorengan aja Ngomong dulu sama yang punya Tapi Aku sibuk memasang sepion Tidak ada yang membantu Kalian malah ngobrol Udah Ijin dulu sama yang punya gorengan Yang punya siapa, Bram? Pak Kos Tuh Eh, kalian sudah izin belum? Belum Belum Ya sudah, kita nikmati saja Tadi mau izin Bapak saya ternyata masih mandi Sekarang mau izin Kepuluh habis Iya Gitu lah, habiskan saja Ini enak sekali nih Tuh, ada kopinya Pak Kos tuh Kalau mau Eh, bagaimana kalau kopinya Pak Kos Kita kasih oli Jangan Dosa Kenapa? Kita masukin cicak aja Itu kenapa sih mobilmu? Supaya lebih Terlihat lebih 2012 Begitu Nggak mungkin, Cu Kamu nggak mungkin bisa nyaingin mobilnya Par Woto Bram Sudah Bil tahun-tahun Aku memiliki mobil itu Semakin ke sini Aku semakin sadar Sibiltinya Mobil itu butuh sepion Kok baru nyadar, kenapa? Melihat punya Par Woto Ada sepionnya yang bisa Bisa men-youtube sendiri Begitu Banyak kamu bisa? Bisa sekarang Wah Jadi, di uzung sepion itu Aku kasih tali Aku tarik dari dalam Itu tuh kayak sebelah kanan Dekat dengan sitil Begitu Nah, yang sebelah kiri Yang agak zauhan itu Sepionnya Aku kaitkan dengan tongkat pramuka Jadi bisa geser kanan, kiri Kanan, kiri Si beli itu Wah Memprihatinkan ya Kau kayak itu sebuah inovasi Udah Mending dijual aja Nanti yang baruan Kok dijual? Iya Mending kamu naik sepeda Kan tuh harganya sama tuh sama sepeda mobilmu Jangan repot Biam Lebih maaf Pick up aku Gimana? Aku mau tanya kepada dealer Dealer? Iya, dealer Dealer Di Di D Ler Ler Bisa tuh? Bisa Nah, gimana? Aku mau tanya kepada dealer Alah, dealer menek Kalau dealer itu Dijembreng Kementeran waktu aku tanya di jembreng itu Kok malah di jembreng tuh? Ya, maksudnya di toko Toko mobil itu Showroom 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 gitu Pick up aku harganya Jauh lebih mahal daripada sepeda Sepeda apa? Sepeda dua-dua tiga, Bram Beda berapa, Cuk? Dua belas ribu Wah, sama aja Udah Mending diloakin Iya Ditel gilan Iya Mesti lepah ya oke Kalau enggak Cemplungin ke laut Biar bisa buat rumah ikan Rumpon Betul Tapi kalau nanti Mobil aku aku jual Aku menggunakan apa ke kampus? Ya, kau beli lagi yang baru Mana punya uang aku, Bram Hah Selalu saja uang yang jadi masalah Nanti kalau mamak bilang tanya Ijo, kok gimana kan pick up kau? Mamak sudah jauh-jauh mengirim dari Medan Sampai ke Jogja Malah kau jual seperti itu Bilang aja Udah bosan Pasti mamak ngerti Aku sudah pernah bila alasan seperti itu Aku ingin menjual itu Dan aku minta izin kepada mamak Karena mobil itu terlalu tua Dan aku sudah bosan begitu Mamak malah marah-marah, Bram Apa katanya? Bocah tak tahu diuntung Sudah mending kau menggunakan mobil Roda E4 Tak kehujanan Kau masih ingin Mobil yang lebih canggih lagi Seperti itu, Bram Aku enggak pernah gitu sih, Cuk Jadi enggak pernah dimarahin Oh, kau enggak pernah ngomong? Enggak pernah Soalnya sebelum ngomong sudah dibeliin Bagaimana kalau kita berdukaran mamak? Wah, kalau dengar dari ceritamu, Cuk Mamak kamu ribet Tidak kok Mamakku bisa memasak? Tapi enggak beli mobil baru Tapi Mamak Mamak bisa Bisa membuat sambal? Nah, kalau sambal Beli di supermarket juga banyak Enggak apa, Bram Mending kamu tukeran mamak sama Parwoto aja What? Kok mau jadi mamak aku? Hah? Maksudnya Maksudnya mamakku juga marah-marah tidak? Enggak Tuh Makanya tukeran aja Eh, bagaimana kalau kita berdukaran mamak, Wot? Eh, nanti tak nanya mamakku dulu ya Kira-kira mau tukerannya kapan? Si belum lebaran, Wot Iya, mending sebelum lebaran Jadi Waktu di launching Enggak salah sungkem Oh iya Itu berapa hari tukernya? Berapa hari, Cuk? Si belum lebaran sampai hape setuju Oh Pas lebaran panjang aja ya Betul Tapi kalau pas lebaran itu Kayaknya mamakku sibuk loh, Cuk Justru itu si belum lebaran saja, Wot Kalau sebelum lebaran Makku tuh bikin Kupat Opor Gitu sibuk Belum lagi kalau pas lebaran kan Banyak saudara dateng Iya Dari desa Eh, si Nek, dipikir-pikir Masa mbak di jolge Iyek, wiki Siapa tau mamaknya Ico Cocok sama kamu, Bar Gitu, Wot Mamaknya Ico cocok sama aku Aku yang gak cocok sama mamaknya Ico Lalu pick up itu bagaimana? Gimana kalau pick upnya ditukerin mamakmu? Tuh Jual aja deh, jual Lalu aku menggunakan apa? Sementara kamu nabung Kamu kan bisa bareng Bar Woto Loh, aku kan biasanya nunut Ico, Bram Gak pernah dipakai tuh mobil Pernah Terus kenapa kamu nunut Ico? Loh, mobilnya tak simpen disitu Mobil buat dipakai, Par Bukan buat disimpen Aku pakenya kalau latihan Ya kalau udah merasa gak perlu latihan Udah pintar, ini dipakai aja hari-hari Aku belum jago, Bram Masih latihan Eh, eh, bagaimana kalau mobilnya Bar Woto aku pakai saja? Gak, gak, gak Sayang, nanti rusak Kau masih plastikan Maksudnya kan Aku kan sudah bisa menyitir Aku kan belum Ya aku yang menyitir Itu mobilnya siapa? Mobil kau Lah iya, aku yang nyetir Bener cu Kalau mobilnya Bar Woto Yang nyupir harus Bar Woto Jadi kamu sabar dulu Sampai Bar Woto bisa nyupir Baru nanti tak kasih pinjem Tapi Aku ingin Membel bagi Pick up aku Menjadi mobil yang Lebih sophisticated begitu Itu gak mungkin Ditukarkan dengan jeep Sedan begitu Kasian yang punya sedan Loh, mungkin apa? Repot Mobil kamu kan susah perawatannya Keamanannya juga gak ada Oh, atau gimana kalau kamu nyewa Hansip? Loh, untuk apa? Buat keamanan Maksudnya keamanan mengendarai Loh, lah iya Kalau pas nyupir ditemani Hansip kan aman Maksudnya Biar gak kecelakaan, Bar Loh, kalau biar gak kecelakaan Gak usah jalan jauh-jauh Takutnya capek Ngantuk Ngo nabrak Makanya kenapa mobilnya tak simpen disana Takutnya aku nanti kalau nyoper Aku ngantuk, Cu Lihat tuh Ban mobilnya, Cu Ban luar udah kayak ban dalam Gak ada tapaknya Lu kan Bil seperti Formula 1, Bram Geda, Cu Bannya Safety belt Pakai tali rafia Yang penting kan safety Itu yang sebenarnya juga Safety beltnya memakai kopel Kaca pintu Malah pakai kaca naku Kan supaya tidak panas di dalam Oh, maksudnya biar isis Ditul Pakai AC makanya Tak kuat, Bram Coba tanya Pak Wuto Kemarin aja pakai itu Kipas angin Yang gede itu Yang digantung di langit-langit mobilnya itu Iya Itu pas dinyalain jegelek loh Wah, pantas Berapa hari itu pakai genset terus ya Iya, Jok Mati itu Repot banget mobilmu Udah jual aja, Cu Nanti kurangannya aku tambahin Aku jual, aku mendapatkan uang Lalu aku bisa membeli mobil baru begitu Iya Nanti kalau masih kurang Aku tambahin Kan lagi model tuh, Cu Mobil double cabin Nah Kamu beli yang kayak gitu aja Kan masih ada bugnya juga Tapi itu Ada empat orang kan di dalam Iya Gimana ya Lima bisa Sepuluh ya bisa Yang lima di belakang Kan isis Tuh, bisa ngajak temen kamu pergi-pergi Tinggal di gelari keloso, Cu Double cabin itu bukankah yang sangat besar itu? Iya Susah parkirnya, Bram Tapi kan keren Nanti kalau Padahal di kosan Tak cukup Cukup Nanti naiknya pakai tangga Nggak setinggi itu juga kali, Cu Nanti bandnya gaji yang gede Uh, keren Bagaimana kalau pickup saja begitu? Kamu nggak mau double cabin? Ya, pokoknya tak mau sih Tapi Itu sih macam Privacy-nya kurang begitu, Bram Kok bisa? Ya kan rame-rame begitu Kalau pickup kan hanya beli dua atau beli tiga seperti itu Itu bisa Menjadiin keakrapan begitu Sambil menyitir Kita bisa sambil ngobrol-ngobrol Yang ada di dalam mobil itu hanya beli dua atau beli tiga seperti itu Nah, kalau dilihat dari filosofi pickup begitu, Bram Yang di depan itu, kita beli tiga Kita beli tiga ini merupakan satu kesatuan, Bram Satu kesatuan yang tak akan dipisahkan oleh siapapun yang akan masuk dan merusak persatuan kita Kita beli canda, beli tiga di dalam Ketika ada orang lain yang mencoba untuk merusak, tak bisa Meskipun akan ada yang nunut Dia harus nunut di bag belakang Tidak merusak satu persatuan kita Persatuan dari tiga orang ini Tak ada yang bisa merusaknya Si building itu Yo, terserah koin lah Cuk, punya charger nggak? Ada yang delivery charger nggak ya? Kok males ke kamar ngambil? Emang ko akan menelepon siapa, Bram? Temen ko kan ada yang jadi marketing di dealer mobil Aku mau nyoba Siapa tau ada mobil bagus yang cocok buat kamu? Yang pickup? Coba ya, aku tanyain ya Ah, iya, iya Halo? Halo? Bukan kamu, par Oh Halo? Ya? Diam, cu Halo? Halo? Loh? Ini pada yang ngapain sih? Ya, gue harus telepon siapa ya, Bram? Ini bentar, belum diangkat Sini tak angkatin Halo? Pak Basori? Bram, Pak? Iya Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Ibu, ibu, ibu gimana kabarnya? Baik juga Wah, lagi sibuk nggak nih Pak Basori? Oh, sibuk? Oh, lagi jualan kambing kurban Iya, emang lagi musim kurban Pak sekarang? Tapi masih kerja di showroom kan? Oh, udah nggak lagi? Iya, saya baru tau Pak Iya, kan udah beberapa bulan ini saya nggak ngambil mobil Iya, terakhir buat temen kos saya itu, Pak Roto Masih, masih Nggak tau tuh di servis apa nggak? Tapi masih mobilnya Jarang dipake, Pak Iya Pak tulisnya juga baru 5 km, Pak Iya Biasanya kan servis pertama 500 kg, Pak Itu baru 5 kg, Pak Jarang pake Iya, saya mau ngambil lagi Buat temen saya Terus saya bisa hubungi siapa nih, Pak? Pak Warsito Oh, iya, iya, iya Yang dulu anak buka-bapak itu ya? Iya Masih inget, masih inget Ada nomor teleponnya, Pak? Oke, oke, nanti di BBM aja, Pak ya Siap Terima kasih, Pak Selamat jualan Sukses, Pak ya Selamat jalan Selamat jalan Selamat jalan Selamat jalan Terima kasih. 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 Terima kasih Bangun Eh, teman-teman Teman-teman Apa kabar kalian? Baik Nih, mobilnya udah laku Ah, ah Pickup aku sudah laku Udah Eh, sebentar, sebentar Apakah aku mimpi? Enggak Tanya tuh parwoto kalau gak percaya What, 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 hey, ikin lo, ikin lo Eh, ngapet tuh, yo Gak usah kuyak-kuyakin lo Ya, maksudnya kan Tidak lu antusias begitu Udah, udah laku Nih, duitnya nih Cash Lalu, 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 kok rejah? Itu udah dapat harga terbaik si parwoto tadi yang jualin Daripada gak sama sekali Iya Ditung dulu Ih, sebentar, sebentar Seribu Sembilan ribu Wah, dua puluh tujuh ribu Tuh, mahal kan Eh, eh, tadi, tadi, kalian mimpi buka harga berapa? Dua puluh tujuh Iya Langsung gak ditawar, cu Tidak ada yang menawar Jreng Langsung di cash Luar biasa sih kali Kuitansinya mana? Nih Dibilang sama orang mana ini? Ini orang Gondokusuman situ Gak jauh kok Wah Jadi nanti kalau dia mau perpanjang Mau pinjem KTPmu Bisa dateng ke sini Tak kasih alamannya juga Wah Boleh, boleh, boleh Terima kasih teman-teman ya Udah, sekarang kamu buruan sana Mumpung masih jam segini Kamu mending langsung hunting mobil aja, cu Hmm, banyak yang bagus-bagus sana Diti Ferry Sampai jam beli apa? Biasa sore Kalau begitu aku akan memilih mobil di sana saja Eh, eh, Bram, kau sudah transfer? Udah Bila apa? Dua ratus Dua ratus juta? Iya Ya Kenapa? Nanti kalau ada City card dengan harga 237 juta Kan tinggal ngambarin aku Oh iya Eh, bagaimana teman-teman Eh, bagaimana kalau aku berdekat sekarang? Ya, mending berdekat sekarang Cepat Atau mandi dulu? Alah, gak usah mandi nanti aja Eh, eh, iya Aku naik apa? Mending kamu naik becak Nanti pulanya kan kamu bawa mobil Iya Mobil baru Ah, menyenangkan sekali Wiskono, selawan Eh, iya Aku mandi di dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 What? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ini. terima kasih. 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 Terima kasih.